Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Di sini saya akan menjelaskan software. Apa itu software? Di komputer kita, walaupun kita tidak menginstall apapun, di situ sudah ada banyak software. Dan software ini biasanya berkepentingan dengan hardware yang ada di komputer kita. Contohnya semacam ini. Saat kita menggunakan audio, di bawah dan kanan, Anda akan mendapatkan tampilan audio. Di hardware yang terpasang di komputer, setiap komputer itu memiliki hardware untuk pemutaran audio Karena memang fungsinya multimedia di komputer. Dan kita sudah disiapkan dengan hardware audio, untuk memutar audio. Dan di sini, kita mempunyai software untuk mengontrol hardware tersebut. Karena di hardware tersebut kita tidak mempunyai kontrol. Misalnya, volume kontrol atau apapun itu, balance kontrol, di situ tidak ada. Sama sekali tidak ada di hardware komputer. Bukan seperti radio. Radio kita bisa membesarkan volume dengan mudah. Tapi di komputer, kita bisa mengaturnya itu dengan software. Yang biasanya, software untuk optimalisasi atau kontrol dari hardware yang bersangkutan itu biasanya dinamakan driver. Mungkin kenapa dinamakan driver? Karena kita bisa mengontrol semuanya. Mungkin seperti itu. Dan dengan software yang bernama driver ini, kita bisa mengatur apapun itu di hardware yang bersangkutan. Dalam hal ini, saya memberi contoh di audio. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Dan di sini, saya juga bisa masuk ke semacam mini speaker. Di sini ada level, di sini ada balance. Anda bisa menonaktifkan satu, kiri atau kanan, seperti itu. Dan banyak lagi di sini, di sini ada efek dari audio kita. Di sini ada preview. Kita bisa mempreview audio yang ada di komputer kita. Seperti ini. Dan kita bisa mengatur juga tampilan monitor. Di sini, saya memakai hati Rodion. Dan kita bisa mengatur semua hardware yang ada di komputer kita dengan yang namanya software tadi. Atau biasa dikenal dengan driver. Karena kalau saya bicara software, nanti malah salah. Karena software biasanya berhubungan dengan aplikasi. Oke, seperti ini. Dan di sini, saya bisa mengontrol semua. Mulai warna, mulai video, warna, quality-nya, seperti apa. Dan banyak lagi yang bisa kita atur di sini. Ada gaming, performance, power, dan banyak lagi. Dan intinya, semua hardware itu mempunyai software sendiri-sendiri. Dan biasanya saat kita membeli komputer, di situ ada CD yang disertakan juga untuk menginstall semua driver yang ada di komputer tersebut. Intinya seperti itu. Dan driver tadi untuk mengontrol, untuk mengoptimalkan hardware yang berada di komputer yang bersangkutan. Oke, mungkin seperti ini, mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan software. Jadi, walaupun kita belum menginstall software, komputer di Windows itu sudah ada software. Dan software-software yang ada itu biasanya berhubungan dengan hardware di komputer. Jika hardware di komputer tidak ditemukan pada Windows, maka kita membutuhkan driver yang kita cari dari luar. Kita bisa mencarinya di internet dengan mengetahui hardware yang bersangkutan. Setelah kita menginstall driver, maka hardware tersebut bisa digunakan di komputer kita. Intinya seperti itu. Dan mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya berikan di sini. Dan untuk selanjutnya, saya akan mencoba menunjukkan bagaimana menginstall Windows. Karena sebuah komputer tanpa operasi sistem, dia tidak berarti apa-apa. Dia bukan komputer. Karena masih belum bisa digunakan. Intinya seperti itu. Dan doakan semoga saya dapat pinjaman komputer untuk saya membuat tutorial yang akan datang. Dan jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, pastikan untuk subscribe di Youtube saya dan kunjungi asasstudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial di sana. Oke, mungkin sekian tutorial di pembahasan memahami cara kerja komputer. Mudah-mudahan Anda bisa memahami sedikit. Yang sebelumnya belum memahami, sekarang mungkin akan lebih memahami dan cara kerjanya seperti itu. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke instalasi operasi sistem, yaitu Windows. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.